Bagi orang beriman, produktif itu nomor satunya adalah bahwa dia melewati semua waktunya itu dalam ketahutan kepada Allah SWT. Ini basicnya. Dan sejumlah buku lainnya, beliau pakar parenting dan konsultan keluarga. Kesempatan berharga bisa ketemu dengan beliau untuk menggali apa yang bisa kita kembangkan, kita tumbuhkan dalam keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi jauh lebih baik. Karena kita tahu bahwa setiap anggota keluarga ini memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa. Ada potensi-potensi dasar yang mereka bawa sejak lahir. Tentu kita berharap potensi ini bisa berkembang seiring perjalanan waktu, ayah bisa menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, ibu bisa menjadi jauh lebih baik, kakak, adik semuanya berkembang dan produktif. Dalam keluarga itu sehingga keluarga benar-benar menjadi sekolah, menjadi tempat pelatihan, menjadi tempat pengembangan bakat dan minat serta potensi yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Harapannya seperti itu. Tapi bagaimana dengan langkah-langkahnya? Semoga dengan pertemuan ini kita bisa mendapatkan pencerahan dari Ustadz Cahyadi Takariawan. Sedangkan Ustadz dalam pendangan Ustadz, keluarga produktif itu seperti apa Ustadz? Iya, terima kasih Ustadz Umar, sahabat Ibasca dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kehidupan sehari-hari sahabat sekalian Itu harus punya definisi yang jelas tentang produktif itu apa gitu ya Karena begitu kita tidak bisa mendefinisikan produktif itu Ada orang yang merasa tidak produktif Padahal dia produktif Atau sebaliknya ada orang yang merasa produktif padahal tidak gitu Maka kita harus mendefinisikan dulu produktif yang kita inginkan itu seperti apa Nah kalau kita lihat arahan-arahan Islam kepada kita Baik dari Quran maupun Sunnah Nabi SAW Bagaimana kehidupan Muslim itu diarahkan Kita mendapatkan gambaran bahwa produktif itu apabila kita berada dalam ketaatan kepada Allah SWT Itu nomor satu Jadi waktu-waktu kita itu ya Kalau dalam hadis Nabi Kalau tekstnya nanti Osat Umar yang lebih hafal ya Tapi diantara hadis Nabi itu Hal yang sangat disesali oleh orang-orang yang beriman Kelak ketika di dalam surga itu adalah berlalunya Sesaat waktu di muka bumi ini yang berlalu tanpa ketaatan kepada Allah SWT Dia sudah di surga gitu Cuma dia kemudian merasa menyesal Kenapa sih dulu masih ada waktu-waktu yang tidak optimal dalam ketaatan gitu Nah itu dikutip oleh Dr. Yusuf Kortowi dalam buku beliau tentang waktu dalam kehidupan Nah jadi ketika kita melihat penyesalan tadi ya Kenapa orang-orang beriman masih menyesal Oh ternyata dulu waktu masih hidup di dunia Ada waktu-waktu dia itu yang belum berlalu dalam ketaatan kepada Allah SWT Kenapa tidak dikatakan penyesalannya orang-orang kafir lah Kalau orang kafir itu terlalu banyak yang disesali ya Sangat banyak itu orang-orang kafir itu yang disesalinya gitu Tapi ternyata bagi orang beriman Produktif itu nomor satunya adalah bahwa dia melewati semua waktunya itu Dalam ketaatan kepada Allah SWT Ini basicnya fondasi memahami bagaimana kita menjadi keluarga yang produktif gitu ya Nah kemudian ketika kita berbicara dalam dataran yang lebih praksis Sahabat sekalian kita punya ukuran-ukuran tentang produktivitas Yang harus berkembang dibandingkan dengan ketika kita masih sendirian Contohnya begini Kalau seorang lajang ya diantara Sahabat Ibas KTV ini ada yang masih lajang Anda punya ukuran-ukuran produktivitas sebagai seorang lajang Tetapi begitu sudah hidup berumah tangga Ukuran produktivitas itu harus menyesuaikan Size-nya menyesuaikan Bentuknya menyesuaikan Karena Anda sudah punya keluarga Anda sudah hidup berumah tangga Sebagai contoh misalnya begini Ketika seorang perempuan yang di masa lajangnya Dia merasa waktunya habis untuk berbagai macam kegiatan gitu ya Dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya Dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya gitu Sibuk dia Banyak sekali kegiatan dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu Setelah dia menikah dan menjadi istri Dia mulai merasa bahwa ada banyak sekali Waktu yang dia Dia pikir waktuku ini Terbuang secara sia-sia gitu katanya ya Jadi ada itu satu marah Ada seorang istri yang datang ke ruang counseling itu mengeluhkan Betapa dia merasa Waktunya sekarang itu banyak gak efektif Karena bahkan dia mengatakan Saya banyak sekali wasting time Buang-buang waktu itu setelah menikah Aku dulu itu gak kayak begini nih Dulu waktu aku masih lajang Aku banyak banget kegiatanku Sehari aku bisa melaksanakan banyak aktivitas Sekarang setelah menikah Ternyata banyak banget hal-hal Habis dengan anak Habis dengan suami Yang dia katakan itu gak produktif Nah saya bilang Contoh tidak produktif yang Anda maksudkan itu apa Kata dia begini Misalnya Saya diminta untuk nemani suami saya Dia lagi Pengen jalan-jalan lalu saya nemani Atau Bahkan dia itu makan di rumah Minta ditemani Aku sudah makan tadi sebelum dia pulang Aku sudah makan Lalu dia pulang ke rumah Dia makan dan minta ditemani Aku itu jadi cuma Kayak orang bodoh kata dia Yang nemani suamiku makan Aku gak ngampang-ngampin disitu Nah contoh itu ya Bagaimana cara pandang kita tetap terhadap produktivitas Dia mengukur produktivitas dengan cara yang tidak tepat Karena Dia menggunakan ukuran-ukurannya orang lajang Untuk dibawa ke dalam kehidupan orang berumah tangga Jadi sama sekalian Ketika tindakan yang Anda lakukan itu menyenangkan suami Anda Menyenangkan istri Anda Itu produktif Ketika yang Anda lakukan itu membuat suami Anda happy Itu produktif Ketika tindakan yang Anda lakukan membuat senangnya istri Anda Itu produktif Bagaimana Rasulullah SAW Betah menemani Aisyah Untuk misalnya ya Ada kisah tentang lomba lari Aisyah dengan Nabi SAW Kira-kira kalau kita bayangin Ya Nabi itu sibuk banget Masa iya sih lomba lari dengan istrinya Misalnya ya Misalnya kemudian Nabi SAW itu ada kisah Bagaimana beliau Ada permainan orang-orang Habasyah pada saat hari raya itu ya Dan Nabi bertanya kepada Aisyah Aisyah kamu pengen melihat mereka gitu Ya Rasulullah gitu Dan Nabi itu betah Nonton permainan itu ya Yang dalam hatis diceritakan Nabi berdiri di pintu Kemudian Aisyah di belakangnya Nabi SAW Kata Aisyah Dagu saya menempel di pundaknya Nabi Pipi saya bertemu dengan pipinya Nabi Itu kan romantis banget kan Kita ngebayangin ya Nabi berdiri di depan gitu Aisyah berdiri di belakang Dagunya Aisyah menempel di pundaknya Nabi Pipinya Aisyah bertemu dengan pipinya Nabi Jadi ngeliat pertunjungan itu Dan Nabi mengatakan Setelah sekian lama cukup-cukup gitu ya Dan kata Aisyah Biarkan Yoseloh aku masih pengen melihat mereka Sekian lama kemudian Nabi mengatakan Cukup-cukup Dan Aisyah kembali mengatakan Biarkan Yoseloh aku masih pengen melihat mereka Dan di ujung hatis Aisyah mengatakan Sebenarnya aku gak suka melihat mereka Jadi coba apakah kita mengatakan itu gak produktif Apakah kita bilang bahwa Oh Nabi itu buang-buang mati Ya gak mungkin lah kita mengatakan seperti itu ya Jadi Ketika Tindakan yang dilakukan oleh Nabi S.A.W.S. Itu membuat happy Aisyah Membuat istrinya bahagia Membuat istrinya senang Dan Aisyah mengatakan Aku pengen Kaum perempuan itu mengerti Bagaimana kedudukanku di hadapan Nabi Dan bagaimana kedudukan Nabi di hadapanku Itu membahagiakan Aisyah Jadi sekedar baris-baris rumah Masya Allah Terumput kemudian Nyuci gelas Itu produktif sebetulnya Sangat produktif Ketika misalnya Ternyata dengan tindakan-tindakan kecil Seperti itu ya Membuat bahagia Keluarga kita ya Anaknya ditunggui jadi happy Anaknya ditunggui jadi senang Tentu saja ada hal lain yang juga kita kerjakan dalam kehidupan ini Tetapi jangan sampai mengatakan bahwa tindakan-tindakan seperti itu sebagai wasting time Sebagai sesuatu yang sebanyak kayak buang-buang waktu Kayak gak ada gunanya Kayak aku sekarang jadi gak produktif Setelah menikah loh Sebetulnya kamu produktif Tetapi ukuran-ukuran produktifitas itu yang memang berkembang Tidak sama dengan ketika dulu kamu belum menikah Nanti yang kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari itu Contoh dari Nabi SAW Bahkan ketika beliau betah berlama-lama dengan istrinya dalam beberapa event gitu ya Selain tentu saja beliau adalah seorang Nabi yang sangat banyak aktivitas beliau Sangat banyak dakwanya Sangat banyak jihadnya Sangat banyak perjuangannya Tetapi begitu masuk ke dalam kehidupan rumah tangga Bukan berarti istirahat Wah aku capek banget gitu Terus jangan ganggu aku Jangan ganggu aku Kata Ibn Al-Kasir Setiap habis sholat isya Sepanjang Nabi SAW itu tidak pergi ke luar kota Sepanjang beliau di dalam kota Di Madinah Maka beliau akan bercengkerama dengan para istrinya Sehabis sholat isya itu Terus ada apa? Family time ya Ngobrol-ngobrol bercengkerama dengan istrinya setelah sholat isya Terus kemudian kata Ibn Al-Kasir Kadang-kadang disertai dengan makan malam bersama Kadang-kadang tidak Tapi ketemu Ngobrol gitu Terus setelah itu Nabi akan masuk ke rumah salah satu dari istrinya yang dapat Jatah giliran pada malam hari itu Kemudian Nabi ngobrol lagi Dengan istrinya yang dapat Giliran jatah beliau pada malam hari itu Seperti yang Dikisahkan oleh sahabat Nabi Ibn Al-Abbas Ketika dia Menginap di rumah bibinya Yang istrinya Nabi SAW Lalu kemudian Dia katakan bahwa Nabi itu nginep di Aku menginap di rumah bibiku Istrinya Nabi Dan kemudian Nabi itu ngobrol Dengan maimunah Dengan bibinya itu Dan setelah ngobrol Lalu beliau tidur Nah ini Para ulama mengatakan Kalau dalam Bahasan fikih itu Ada pembahasan tentang makruhnya Ngobrol setelah Salat Isya ya Kata Imam Anawawi Dinyatakan bahwa Makruhnya itu menjadi hilang Apabila ada Kemaslahatan Yang boleh dicontohkan itu Di antaranya adalah Obrolan suami istri Itu maslahat Karena itu akan Meratakan keharmonisan Nah itu sesuatu yang Kalau kita lihat Di zaman orang sekarang Itu disebut sebagai Pilotok Obrolan bantal Antara suami dan istri Ngobrolin Hal-hal sederhana Hal ringan-ringan Itu harus ada Nah itulah dia Sesuatu yang akan membuat Mereka menjadi saling nyaman Satu dengan yang lainnya Jadi begitu Dampak dari tindakan Yang kita lakukan itu Ternyata Menguatkan hubungan Mengharmoniskan hubungan Menguatkan visi kita Dalam kehidupan Berumah tangga Menguatkan tekad kita Bersama Bahwa rumah tangga kita Itu untuk mencapai Sesuatu yang besar Kita evaluasi Kita lakukan Upaya untuk menjaga Merawat dan seterusnya Tindakan-tindakan kecil Sederhana Yang kita lakukan itu adalah Bagian dari produktivitas Makanya Menyusun dulu Standar tentang produktif Makna dari produktif Supaya Satu sisi kita terhindar Dari mengatakan Ah gak produktif nih Waktuku padahal Ternyata sebetulnya Itu membawa nilai produktivitas Yang luar biasa Coba kalau ada Istri yang gak mau Nemani suaminya makan Istri yang gak mau Nemani kegiatan suaminya Istri yang tidak mau Untuk misalnya Suaminya Lagi libur Dan pengen jalan-jalan Lalu Ayo Dek kita jalan-jalan Dan Enggak Ngapainah jalan-jalan Aku di rumah aja Misalnya gitu ya Gak mau nemani suaminya gitu Coba bayangkan Seandainya ada istri yang tidak mau Menemani suaminya Dalam kegiatan-kegiatannya Itu kan pasti akan Membuat jengkel suaminya itu ya Istriku ini gak mau Nemani aku Istriku ini gak mau Diajak jalan-jalan pun Gak mau gitu Jadi Pasti membawa suaminya itu Gak nyaman dengan istrinya itu Dan ketika Muncul problem Muncul masalah yang ternyata Sebetulnya masalah itu Hanya bermula dari masalah-masalah sepele Awalnya mereka gak bisa komunikasi Yang disebabkan oleh Karena gak ada kelekatan Gak ada kedekatan hati Diantara Suami dan istri itu Jadi mereka Saling jauh Karena Tidak ada aktivitas-aktivitas bersama Yang Merkatkan Coba kalau lihat Nabi SAW itu ya Betapa banyaknya Kegiatan-kegiatan beliau Dengan para istri Ketika Nabi sedang berduaan Bahkan termasuk dalam perjalanannya Perjalanannya Nabi SAW yang Terkadang beliau Mengundi diantara istri yang harus ikut itu ya Yang boleh ikut gitu Dan Ternyata beliau juga Melakukan kegiatan-kegiatan Kayak misalnya mojok Dengan Aisyah Ketika dalam satu perjalanan safar Dan para sahabat Menjauh ketika Nabi SAW istirahat Beliau dibiarkan berdua Dengan Aisyah Sesuatu yang kalau kita perhatikan Itu produktif gitu ya Jangan mengatakan Ah ngapain kayak begitu gitu Jadi Tindakan-tindakan kita Ketika itu ternyata Berdampak Membahagiakan Menguatkan Keharmonisan Membuat kita menjadi Saling mengerti Satu dengan yang lainnya Membuat kita menjadi Nyambung ketika komunikasi Cuma kalau tidak seperti itu Komunikasi menjadi sulit Enggak bisa nyambung Kita Gimana kita bicara tentang evaluasi Rumah tangga kita Gimana kita bicara tentang Menguatkan Mimpi-mimpi kita Dalam kehidupan berumah tangga Itu jadi Enggak terrealisir semua Gara-gara kita Enggak punya kedekatan Satu dengan yang lainnya Masing-masing menjauh Masing-masing tidak mau Untuk ikut diajak Dalam hal-hal yang Kita evaluasi nih Rumah tangga kita ini Sudah sampai Sudah mencapai apa saja Dalam kehidupan kita Sekarang ini gitu Kita sudah berada semakin Dekat dengan Allah SWT Ataukah kita semakin jauh Dari Allah SWT Apakah kita sudah mencapai Nilai-nilai produktivitas Yang bermanfaat Bagi keluarga besar kita Bagi masyarakat kita Bagi dakwah Dan seterusnya Itu sesuatu yang Kalau Gimana bayangin Kita bisa ngobrol Duduk berdua ngobrol Kayak gitu gitu Kalau tidak ada ikatan hati Antara suami dan istri Kalau membuat polanya Bagaimana Ustadz? Pola produktivitas Dalam keluarga itu Jadi anak pun bisa Ngobrol dengan bapaknya Bapak bisa ngobrol dengan Istrinya Kemudian Ya dalam diantara Main-main itu Ada belajarnya Diantara belajarnya Ada main-mainnya Ada obrolannya Itu kan perlu Ada pola Ustadz Bagaimana cara Bagaimana cara membuat Polanya Ustadz? Iya Sahabat Ispaska Yang di rumah Tala Sunat Tala Jadi ketika kita Telah membiasakan Dalam kehidupan kita Sehari-hari itu Kita Ada Mengatur Kegiatan-kegiatan Rutin harian itu Makanya Ada yang Punya pola Tentang kurikulum Misalnya gitu ya Ada yang membuat Kurikulum di dalam rumah itu Kalau kita di sekolah Ada kurikulumnya Bagaimana dengan rumah kita Lalu ada Keluarga-keluarga tertentu Yang menyusun kurikulum Di dalam rumah Tangga mereka Baik yang kurikulum itu Tertulis Maupun yang kurikulum itu Hanya menjadi kesepakatan Sejati antara suami dan istri Yang tidak sampai level ditulis Tapi Itu sebetulnya Dalam rangka menciptakan pola Karena Sahabatku sekalian Pola itu pada dasarnya Adalah Entah disadari Apa tidak Tetapi dia berulang Jadi gini Sesuatu yang dilakukan Secara berulang-ulang Meskipun itu Tidak disadari Untuk menciptakan pola Maka dia telah menjadi pola Jadi kalau ada orang tua Yang mohon maaf Misalnya Dalam kehidupan sehari-harinya itu Dia tiap hari melakukan Hal yang sama Dan dilihat oleh anaknya Misalnya Pulang ke rumah Mesti tidur Kemudian Di rumahnya itu Tidak ada Bacaan Quran Di rumahnya itu Tidak ada Ibadah Di rumahnya itu Tidak ada Zikir Di rumahnya itu Tidak ada Orang belajar agama Jadi Dalam waktu yang lama Rumahnya itu Kayak begitu Dan si orang tua ini Tidak pernah menyadari Bahwa sebetulnya Dia sedang membuat pola Gitu Kepada anaknya itu Itu tidak disadari Tapi karena itu berulang-ulang Tiap hari kayak begitu terus isinya Maka akhirnya Anak itu akan menyaksikan Contoh Ya kayak begitu itulah Rumah tangga yang menjadi Model yang nantinya ketika Dalam kehidupan Sehari-harinya Makanya Supaya dia menjadi pola yang baik Harus dirancang Jadi Kalaupun Anda tidak merancang Kalaupun Anda tidak menyadarinya Tetapi sesuatu itu terjadi Berulang-ulang Maka dia telah menjadi pola Makanya kalau kita Bicara Dalam teori-teori pendidikan itu Ada namanya pola asuh anak Itu ya Kalau di dunia barat Ada empat teori Tentang Empat pola asuh anak itu Empat pola asuh ini ya Misalnya namanya Ada yang otoriter Kemudian ada yang namanya Permisif Kemudian ada yang namanya Neglectful Lalu yang terakhir Ada yang namanya Demokratis Ada empat tipe Pola asuh anak Jangan membayangkan bahwa Orang tua itu Seluruhnya secara sadar Mengkonstruksi bahwa Aku akan otoriter Aku akan demokratis Aku akan neglectful Aku akan premisif Tidak Tidak seperti itu Jadi orang tua ini punya perilaku Tetapi berulang Nah Karena perilaku yang sama itu berulang Dalam waktu yang lama Maka dia menjadi pola Contohnya begini Orang tua yang sering marah-marah Kepada anaknya Yang sering Menginstruksi anaknya Dengan sejumlah Sejumlah perintah-perintah Tanpa mengetahui Kondisi anaknya Tanpa mencoba memahami Kondisi anaknya Dia hanya Memerintah saja Dan kemudian Itu terjadi Sebentuk tuntutan-tuntutan Dari orang tua kepada anak Yang berulang-ulang Setiap bernya Contohnya yang sederhana Ayo segera bangun Ayo segera mandi Ayo segera makan Itu tuntutan yang Kayak Dia gak merancang Akan berpola seperti itu Dia natural saja Dan ternyata polanya Karena lama Akhirnya menjadi pola seperti itu Jadilah Dia menjadi seorang tua Yang otoriter Padahal dia gak pernah Merancang dirinya Untuk otoriter Ada orang tua yang Kita buat Kesepakatan ya Anak-anak Kalau bangun Harus jam 4 pagi Sebelum subuh Jam 4 itu Kamu bisa Masih bisa Sholat Tahjur dulu Karena subuhnya Jam setengah 5 Ternyata begitu Anaknya bangun jam 6 Gak diapapain Besok Ditingatin lagi nak Jangan lupa ya Besok kita bangun jam 4 Eh besok Anaknya bangun jam 7 Gak diapapain Karena itu terjadi Lama waktu yang lama Maka akhirnya Orang tuanya itu Menerapkan pola permisif Padahal dia tidak Merancang dirinya Untuk permisif Nah jadi Sampai sekalian Pola-pola aso Yang kita kenal itu Tidak muncul Semata-mata Karena mereka itu Merencanakan Bahkan sesuatu Yang tidak direncanakan Sesuatu yang sifatnya itu Kebiasaan-kebiasaan harian Karena berulang-ulang Maka dia akhirnya Berubah menjadi pola Karena itu yang dilihat oleh Anaknya Nah ketika Kita ingin Agar rumah tangga kita produktif Keluarga kita produktif Harus dirancang Jadi yang kita lakukan Merancang polanya itu adalah Nomor satu Harus ada kesepakatan Antara suami dan istri Kompak dulu nih Suami dan istri Sahabat Ibas KTV semuanya Kalau perhatikan Pahlawan-pahlawan Islam itu ya Taruhlah kita bicara Misalnya tentang Al-Fatih gitu Muhammad Al-Fatih gitu Itu Kalau kita perhatikan Orang tuanya ya Orang tuanya juga Orang tua yang punya Visi Orang tuanya Dari kecilnya sudah membiasakan Al-Fatih itu dengan cerita Tentang Konstantinopel Konstantinopel gitu Dan itu sesuatu yang Dibuat anaknya itu Punya obsesi tentang Konstantinopel Kemudian ketika si Anak ini sudah mulai Beranjak dari Masa balitanya Sudah mulai semakin Gede Ada guru-guru yang Didatangkan oleh orang tuanya itu ya Ini seorang Orang tua yang punya Ransangan terhadap anaknya itu Jadi Misalnya Guru yang kemudian Membuat Si Al-Fatih ini Menjadi hafal Quran Dan belajar Quran Kemudian ada lagi Guru yang akhirnya dia Menemani Al-Fatih Sampai kepada Pembebasan Konstantinopel itu sendiri Yang Kita sebut namanya Samsuden itu ya Itu contoh bagaimana Orang tuanya memilihkan Guru-guru Memilihkan pola pendidikannya gitu Jadi sesuatu yang Disadari Dirancang Sebab Bahkan seandainya kita Tidak menyadari sekalipun Dan ketika itu berulang-ulang Maka itu menjadi pola Dan akhirnya Anak akan menganggap Seperti itu yang diajarkan Dan diwariskan oleh Orang tuanya Padahal itu orang tuanya Tidak pernah bermaksud gitu ya Aku gak pernah bermaksud Untuk membuat anakku Kayak begitu Iya tapi kamu berulang-ulang Melakukannya Maka itu menjadi pola gitu Nah Supaya kemudian itu menjadi Hal yang Bermakna ya Dalam kehidupan Keluarga rumah tangga kita Maka Sepakat dulu Suami istrinya itu Sejak dari misalnya Bagaimana kita Mendidik anak kita Apakah kita Didik sendiri di rumah Dengan pola-pola Tertentu ya Seperti kita Kenal ada istilah Homes Kuling Misalnya Ataukah kita bawa ke lembaga-lembaga pendidikan Seperti ke Ibn Abbas Atau ke yang lainnya Itu sesuatu yang kemudian Menjadi kesepakatan dari orang tuanya Pilihan-pilihan sadar orang tuanya Yang kemudian memilihkan anaknya Dengan pendidikan terbaik Lalu ketika kita sudah Punya kesepakatan Antara suami dan istri itu Akhirnya kemudian Kita merancang bersama Untuk dalam kehidupan sehari-hari itu Kalau ada kaedah dalam pendidikan itu Istilahnya gini Semua bermakna Nah itu salah satu kaedah dalam pendidikan Semua bermakna Yang dimasuk dengan Semua bermakna itu gini Tadi Kalau kita ngajak anak-anak kita bermain Bermain itu ada maknanya Apa makna permain itu Bagi anak kita Bagi orang tuanya apa Bagi anaknya apa Itu semua bermakna Jadi Permainan-permainan yang kita lakukan Atau membelikan misalnya Orang tua membeli mainan untuk anaknya Kemudian mengajak anaknya bermain Itu sesuatu yang Kita harus menciptakan makna Kepada setiap hal itu Bahkan kalau kita lihat Ada studi yang dilakukan oleh Seorang atuis perempuan Namanya Hibah Raufizat Kira-kira tahun 97 Dia membuat studi itu Di antara hasil menariknya Dia adalah bahwa Ada tiga konteks Yang dia sampaikan Yang berpengaruh pada Kejiwan anak itu ya Dia mengambil dari sisi politik Kalau Hibah Raufizat ini Hibah Raufizat Dia mengambil dari sisi politik Yang dia perhatikan Ada tiga konteks Dalam kehidupan burma tangga itu Yang nanti akan mengaruh Kepada keperbedaan politik anak Nomor satu adalah Suasana keluarga Yang dibangun oleh orang tuanya Suasananya Nomor duanya adalah Hirarki Dalam keluarga itu Hirarki itu ada kepemimpinan ya Misalnya Di dalam rumah tangga itu Kepemimpinannya jelas apa enggak Apakah kalau Arrijalo Kewamona Betul-betul suaminya Bertindak sebagai Kewam Apa tidak Dalam rumah tangga itu Kemudian yang ketiga adalah Simbol-simbol Dan nama-nama Jadi simbol itu Kalau nama itu Nama anak misalnya ya Orang tua memilihkan nama anak Kenapa Umar al-Faruk Karena orang tuanya Mengendaki bahwa Dia tumbuh menjadi sosok Seperti Umar al-Faruk Yang itu Itu namanya Nama yang Akan berpengaruh kepada Kepribadian anak itu Kenapa diberi nama Muhammad Seorang anak Karena dia pengen Supaya anaknya itu Nanti punya keberbedaan Seperti Muhammad Dan seterusnya Makanya memilihkan nama anak Itu akan berpengaruh kepada Kepribadiannya Kata Hibabur Kemudian Simbol itu misalnya kayak gini Memilihkan mainan Itu simbol Jadi Anak perempuan dikasih mainan apa Anak laki-laki dikasih mainan apa Itu berpengaruh kepada Kepribadiannya Jadi sejak dari suasana rumah tangga itu sendiri Apakah penuh konflik atau tidak Apakah harmonis atau tidak Itu suasana Jadi kalau Ada seorang pemimpin nasional Seorang politisi Yang perilaku politiknya itu Nggak sopan Nggak beradab Nggak berakhlak Nggak beretika gitu ya Nah bisa Dilacak ke belakang Gimana suasana rumah tangganya dulu Oleh orang tuanya gitu ya Kemudian ketika Ada Tipe pemimpin Tetapi ternyata Tidak paham tentang Organisasi Nggak ngerti manajemen Tidak bisa Memahami Etika-etika Berorganisasi Mungkin Ada ketidakjelasan Hirarki dulu Di keluarganya itu Jadi Tidak tampak ada Hirarki yang jelas Di dalam Satu keluarga Struktur keluarganya Nggak jelas Sehingga tidak jelas Siapa yang ngambil keputusan Siapa sebenarnya pemimpin rumah tangga kita ini Anak nggak ngerti gitu ya Anak harus ngerti Siapa pemimpin rumah tangga itu Karena itu hirarki Yang akan menjadi tempat Pembelajaran bagi anak Nah itu pola yang kita ciptakan Hal-hal yang kita ciptakan Pada anak kita Ada hirarkinya Ada suasananya Bahkan pemilihan nama Pemilihan Mainan-mainan itu Kesepakatan Antara suami dan istri Dan kemudian Kita ciptakan Secara nyata Dalam tindakan kehidupan Sehari-hari Nah sehingga Kalau dikatakan Semua bermakna itu ya Sampai pun nama Anak itu bermakna Interaksi sehari-hari Cara menyebut Kalau Nabi Allah Menyebut anaknya dengan Ya Bunaya Dan kemudian Nabi Ismail menjawabnya Dengan Ya Abati Itu kan Cara penyebutan Itu simbol Kata Hibah Rauh Isa tadi Itu simbol-simbol Aku menyebut apa Kepada anakku Beda misalnya Kalau Orang tuanya Manggil Ya Ismail Misalnya gitu ya Tapi dia manggil Dengan Ya Bunaya Dan karena dipanggil Dengan Ya Bunaya Maka Ismail menjawab Dengan Ya Abati Sesuatu yang kalau kita lihat Cara menyebut Nama anak ini pun Ada maknanya Mengapa menyebut Nama Mengapa menyebut Anak dengan panggilan ini Mengapa menyebut Nama ayah dengan Panggilan ini Sesuatu yang Kalau kita perhatikan Semua bermakna Dalam dunia peridikan Nama itu Menyeratkan harapan Orang tua Nah itu Mewariskan harapan itu Bagaimana Ustaz Biar anak-anak Memang Mewaris apa yang dirasakan Oleh orang tuanya Juga dirasakan oleh Anaknya terkait Dengan harapan-harapan itu Betul Jadi Orang tua itu Di antaranya Dalam proses interaksi Dengan anak-anak itu ya Kan ada Kewajiban untuk Melakukan pendidikan Mendidik Mengedukasi Nah edukasi itu Bisa dilakukan Dengan berbagai macam Cara tadi Tidak selalu Dalam bentuk bahwa Kalau kita Membaca surat Lukman Misalnya Lukman sedang Mengajar kepada Anaknya Kita tidak membayangkan Bahwa Lukman Kemudian Menudukan Anaknya Yang masih kecil Di depannya Lalu Lukman bilang Sama anaknya Ya Bunaya Latus Tidak selalu Dalam bentuk Seperti itu Ada Nilai pelajaran Bahwa Dia ngajari Anaknya Ya Bunaya Latus Tapi Pasti Di luar itu Ada Tindakan Ada Perbuatan Ada Sesuatu yang Dilakukan oleh Lukman Itu kepada Anaknya Untuk Menguatkan Makna Latus Tidak hanya Dengan kata-kata Tidak hanya Dengan Ungkapan-ungkapan Nah sehingga Kalau kita Perhatikan Misalnya Kayak Orang tua Punya harapan-harapan Tertentu Kenapa Aku berikan Nama Kepada Kamu Kenapa Namaku Ini Ayah Anak saya Namanya Dihiyah Khalifah Salah Anak saya Sekarang UNS Ketika Dia masih SMP Dia itu Sering Merasa risih Karena Nama itu Jadi Agak sulit Bagi dirinya Jadi Dihiyah itu Kalau Bahasa Jawa Jadi nanti Cenderung ke Diyah Dan Diyah itu Perempuan Lalu Khalifah juga Demikian Khalifah itu Cenderung ke arah Mu'anah Sehingga Cenderungnya Seperti Perempuan Maka Dia sering Sulit Menjelaskan Itu ke Teman-temannya Dan Sempat Waktu Kelas 1 SMP Dia masuk Pesantren Sering dapat Pertanyaan dari Teman-temannya Yang membuat Dia merasa Gak enak Dengan nama itu Dia Mengusulkan Bara saya Boleh gak Kalau nama saya Diubah Kata dia Saya bilang Boleh Kalau kamu Merasa gak nyaman Dengan nama itu Boleh Diubah Tapi Kenapa Kamu minta Diubah Karena Teman-temanku itu Jadi Kayak Gimana Dengan nama Aku itu Sehingga Aku merasa Gak nyaman Dengan nama itu Dan Gimana Kalau Diubah Saja Terus Kemudian Saya bilang Gini Saya narasikan kepada dia Siapa Dihah Khalifah Sahabatnya Nabi Sallallahu Sallam Saya ceritakan Saya bawakan Kisah hidupnya Dihah Khalifah Di antara Hal yang menarik Dari Dihah Ini kan Di bawah Seseorang Yang Wajahnya itu Paling mirip Dengan Jibril Alisalam Ketika Jibril Itu Menampakkan Diri Merupakan Diri Dalam bentuk Manusia Itu adalah Dihah Bini Khalifah Itu Dan Diceritakan oleh Para sahabat Bahwa Dihah Pemuda yang Sangat tampan Wajahnya Pemuda yang Tampan Dan menjadi Salah satu Tusan Nabi Sallallahu Sallam Dan wajahnya Sangat mirip Dengan wajahnya Jibril Setelah saya Narasikan itu Kata anak saya Jangan diganti Nama saya Namaku itu saja Jangan diganti Nama saya Jadi Setelah dia ngerti Kita narasikan Tentang namanya Itu Dia bilang Dia bangga Dengan namanya Dia tidak mau Diganti namanya Udah itu aja Jadi Babnya kemudian Dia adalah Bagaimana dia akan Menjaraskan itu Ke teman-temannya Jadi Ada narasinya Bapak ibu sekalian Anda punya nama Kepada anak itu ya Itu harus ada narasinya Kita memberikan Penjelasan itu Termasuk ketika kita punya Harapan-harapan besar kita Mimpi-mimpi besar rumah tangga kita Itu kita wariskan Kepada anak kita Dalam bentuk Satu sisi adalah Narasi Dalam bentuk cerita-cerita Dalam bentuk obrolan-obrolan Termasuk dalam Tindakan-tindakan praktis Misalnya Kalau di rumah Kita itu Anak akan Anak akan melihat Apa yang dilakukan oleh orang tuanya Dan itu akan Dilihat sebagai sebuah pola Contohnya gini Rumah kita Banyak tamu apa tidak Karena rumahnya Ustadz Umar ini Banyak tamu Datang ke rumah beliau Pengen Bertanya sesuatu Kepada beliau Pengen konsultasi Kepada beliau Pengen minta masukan Kepada beliau Banyak tamu beliau Terima Dan kemudian Akhirnya Anak-anak melihat Sejak anak-anak beliau Masih kecil Anak-anak melihat Abi itu Banyak tamu Ke rumah kita ya Abi itu banyak banget Orang yang datang Kepada Kepada Abi Dan kemudian Dia akan melihat Bagaimana yang terjadi Di dalam rumahnya itu Abinya nerima tamu Lalu dia melihat Uminya melakukan apa Ternyata Uminya membuatkan Minuman Misalnya Uminya Nyiapkan snack Nyiapkan makan Ketika tamunya Dibajamakan Sesuatu yang dilihat oleh anaknya Bahwa ternyata Abi dan Uminya itu Berkolaborasi Dalam kebaikan Nah itu kemudian Kita narasikan Pada anak kita Kenapa Abi banyak nerima tamu Kenapa Umi support Ketika Abi banyak tamu Di rumah Misalnya Itu menyebabkan Anak menjadi mengerti Bahwa orang tuanya Sedang melakukan sesuatu Orang tuanya itu Sedang melakukan Proses transformasi Proses perbaikan Masyarakat Proses edukasi Kepada masyarakat luas Sesuatu yang kita Acak kepada mereka Beginilah Kita hidup Memberikan banyak makna Memberikan banyak manfaat Menebarkan kebaikan Melakukan dakwah Yang Satu sisi ada tindakannya Sisi yang lainnya Kita memberitahukan kepada mereka Inilah yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu Kepada kalian semuanya Di antara nasihat Luqman kepada anaknya adalah Wa'mur bil ma'ruf Wanha'anil mungkar Wasbir ala ma'asobak Jadi itu dinarasikan oleh Luqman kepada anaknya Kamu harus melakukan Amar ma'ruh na'i mungkar Dan kamu juga harus bersabar Ketika kemudian Kamu melakukan itu semuanya Jadi Sesuatu yang Tentu Tidak mungkin dianya ngomong ya Dia juga melakukan Dan anaknya tahu Oh Ayahku melakukan Amar ma'ruh na'i mungkar Dan ayahku bersabar Dengan itu semuanya Lalu dia narasikan kepada anaknya Demikian pula kita Dalam kehidupan sehari-hari Sampai pun Dalam hal yang semuanya Sederhana tadi ya Contoh sederhana itu kayak Kita sekedar nerima tamu Suatu ketika Di rumah saya Kami ngumpulkan Barang-barang Ya Kalau kita sering menyebut Barang pantas pakai gitu ya Apapun itu kayak Perlengkapan dapur Perlengkapan makan Perlengkapan Apapun yang masih ada manfaatnya Kita kumpulin Kemudian Setelah barang terkumpul Anak-anak saya nanya Ini untuk apa Barang-barang dikumpulkan Termasuk pakaian-pakaian mereka yang Masih pantas pakai Mana pakaian kalian yang Masih bisa digunakan Dan kalian sudah tidak mau memakainya Dikumpulkan semuanya Terus kita bilang Ini nanti akan kita Kita lelang Jadi harganya murah-murah Bahkan sebagainya gratis gitu Dan kemudian semua Barang-barang ini Nanti Keuntungannya Keuntungannya Hasil penjualannya itu Akan kita sumbangkan kepada Kegiatan-kegiatan Islam Untuk membantu Fakir miskin dan seterusnya Lalu Anak saya bilang Tapi ini kan Ini masih bagus Ini masih bagus Dia tunjukkan beberapa barang Yang kami kumpulkan Ini kan masih bagus Ini kan masih bagus Kenapa diberikan kepada orang Dan kita Tunjukkan kepada mereka Bahwa Kita Memberikan sesuatu Kepada orang Yang Itu Sebetulnya kita juga Masih membutuhkannya Kita juga masih Memelukannya Jadi bukan orang Bukan sekedar Ngasih sesuatu Yang kita sudah Tidak membutuhkannya Sudah Aku tidak mau lagi Dan aku memberikannya Oke lah itu juga karena itu bermanfaat bagi orang lain Tapi ada juga yang kita sebenarnya juga masih mau pakai itu Tapi kita juga tahu bahwa Ada orang yang juga pasti butuh dengan barang-barang seperti ini Jadi kita biasakan dia untuk berkorban Kita biasakan dia untuk membantu Kita biasakan untuk berkontribusi Di antara mimpi-mimpi orang tua adalah bahwa Kita ingin menjadi keluarga yang bermanfaat bagi orang lain Maka kita wujudkan itu dalam bentuk tindakan-tindakan nyata Kita libatkan mereka Kita edukasi mereka Kenapa kita lakukan ini Kenapa kita melakukan tindakan-tindakan seperti ini Sehingga mereka Tidak sekedar ikut dalam program atau kegiatan itu Tapi mereka mengerti Reason, alasan Karena itu bagian dari mimpi-mimpi kita Karena itu bagian dari mimpi-mimpi kami Orang tua yang pengen supaya anak-anaknya nanti itu Tumbuh dalam kebermanfaatan Selalu memberikan banyak manfaat Karena Kata Nabi S.A.W Manusia yang paling dicintai Allah S.A.W Adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang-orang lainnya Maka kita wujudkan itu dalam tindakan-tindakan nyata kepada anak kita Dan kalau itu rutin kita lakukan Maka itu yang tadi namanya pola Jadi pada akhirnya anak mengetahui Bahwa pola dalam kehidupan di rumah tangga kita ini Di rumah orang tuanya itu ya Mereka dibiasakan dengan ketaatan Mereka dibiasakan dengan kebermanfaatan Mereka dibiasakan dengan selalu terhubung Terkoneksi Jadi misalnya banyak tamu tadi itu terkoneksi Jadi bukan rumah yang sepi Gak ada orang datang Tertutup Terkunci Tidak ada koneksi dengan orang lain Dan kalau itu yang terjadi itu juga pola Jadi anak akan belajar gitu Kalau yang terjadi sebaliknya gimana Ustaz? Harapannya Harapannya anak taat Harapannya anak berbagi Tapi mungkin lebih kuat nonton filmnya Lebih kuat pengaruh temannya atau yang lain Kita sudah melakukan seperti ini Tapi ternyata anak masih males juga Masih tidak sesuai harapan Itu gimana Ustaz? Ya jadi sahabat sekalian Itu yang kita lihat dalam realitas kehidupan kita sehari-hari ya Pada hari-hari ini Dimana gadget demikian menyihir mereka Kemudian game online dan seterusnya Yang sangat disukai oleh anak-anak kita Tentu kita tidak memungkiri itu Bahwa itu sesuatu yang menyenangkan bagi mereka Tetapi kemudian kita selalu berdiskusi kepada mereka Ketika menemukan fenomena-fenomena itu Ketika setiap kali kita menemukan Misalnya anak kita lebih asik dengan gadgetnya Daripada kegiatan lainnya Kita akan berdiskusi dengan itu Jadi kita tidak sekedar berhenti dengan Ayo nak ikut ayah ikut ibu Bapak ibu mau kegiatan ini Enggak aku di rumah aja Ternyata dia main gadget Tidak berhenti sampai di situ Tetapi kemudian oke lah Pada event kali ini Kita pergi berkegiatan tanpa anak kita Tapi setelah pulang Kita ngobrol dengan dia Nak tadi ngapain di rumah Tadi kamu melakukan apa Tadi bapak ibu berkegiatan loh Di masyarakat Tadi ada bakti sosial Kemudian ngumpulkan orang banyak Dan kemudian kita berkegiatan bersama mereka Misalnya gitu Kita narasikan itu Kamu melakukan apa gitu Nah kita ngobrol itu ya Jadi ada pola namanya dekat Jadi orang tua itu Sama sekalian Tidak cukup hanya dengan Mengandalkan kesolihan pribadinya Karena begini Soleh Contoh soleh itu misalnya Dia rajin ibadah Rajin sholat malam Banyak hafal Quran Banyak tilawah Quran Itu soleh banget itu orang ini Tapi kalau dia gak punya Kedekatan dengan anaknya Maka berbagai macam Kesolihan ini Itu tidak akan Bisa menjadi hal yang Akan termariskan Begitu saja kepada anaknya Salah satu hal yang Membuat anak itu Mewarisi Itu adalah kedekatan Jadi kesolihan itu Basic harus gitu ya Karena Kalau gak soleh Bagaimana bisa mewariskan kebaikan Soleh harus Tapi gak cukup sampai Ditingkat soleh Orang tua harus membangun Kedekatan dengan anak Supaya anaknya Itu bisa merasakan Hal yang dilakukan orang tua Berupa kebaikan-kebaikan itu Itu dia menjadi happy Dengan kebaikan orang tuanya itu Itu karena faktor kedekatan Jadi Kalau ada orang tua soleh Dan ternyata anaknya tidak soleh Misalnya ya Orang tuanya rajin ke mesjid Lima waktu ke mesjid Anaknya kabar ke mesjid Misalnya gitu ya Kenapa dia yang seperti itu Karena Ada orang tua yang tidak dekat Dengan anaknya Dia hanya asik dengan dirinya sendiri Dia asik Mensolehkan dirinya sendiri Dan dia Tidak membangun Kedekatan dengan anak-anaknya Makanya Ketika melihat fenomena Misalnya Contoh tadi Kalau orang tuanya sudah Membiasakan kebaikan Anaknya malah asik Milih di rumah Main game Main gadget gitu ya Maka Yang dibangun orang tuanya adalah Kedekatan Kalau orang tuanya dekat Dengan anaknya Dia tidak ngobrol Dengan anaknya Nak Kenapa ini tidak ikut Terus kamu tadi ngapain Main apa Coba Bapak Tunjukin dong Tadi main Mainnya apa Apa sih asik yang main kayak gini Ini namanya game apa Nak gitu Terus menurut kamu apa itu Manfaatnya Atau Yang kamu rasakan setelah main game Ini apa Didiskusikan gitu ya Didialogkan gitu Sehingga tidak sekedar Tidak boleh Kalau sekedar begitu Maka tidak ada dialog Dan itu tidak membangun kedekatan Jadi Menyelami dunia anak Supaya muncul kedekatan Supaya anak ngerti Supaya anak Merasa dipahami gitu ya Aku diterima Aku dipahami Nah kedekatan itulah Yang memibatkan Anak akan lebih mudah Untuk menurut sama orang tuanya Karena merasa diterima Karena merasa dimengerti gitu Tapi kalau orang tua mengambil jarak Pokoknya gak boleh Main game gak boleh Oh gadget gak boleh Hanya gak boleh Gak boleh Gak boleh gitu Tanpa membangun kedekatan Itu nanti anak akan justru lari Dari orang tuanya Anak justru meninggalkan Orang tuanya Dan tidak mau Seperti orang tuanya Nah jadi kalau Anak tidak mau Seperti orang tuanya Padahal orang tua yang Orang tua soleh Lah kan bahaya gitu ya Nah oleh karena itu Di antara hal yang membuat Anak kita bisa Sesuai dengan harapan kita Selain solehnya orang tua Adalah Dibangun kedekatan ya Antara orang tua dengan anak itu Nah semacam itu Ustaz Masya Allah Bapak Ibu jaman sekalian Teman-teman Sahabat di Baskai TV Yang dimuliakan Allah Banyak sekali yang sudah kita Diskusikan pada Kesempatan ini Mulai dari definisi produktif Kemudian bagaimana Mewariskan mimpi Bagaimana membangun pola Dan bagaimana Ternyata Kita Menghadapi realita Tidak sesuai Antara harapan Dengan kenyataan Dan bagaimana Mengatasinya Itu sudah dijelaskan Oleh Pak Cahyari Takaryawan Dari awal sampai akhir Silahkan Bapak Ibu semua Bagi yang baru Menonton di tengah-tengah Bisa Mengulang dari awal Ini semua kemudian Menunjukkan kepada kita Bahwa mengatur keluarga Itu ada seninya Dan seni itu Tentu perlu belajar Perlu bertanya Perlu Kita dekat kepada Para ahlinya Untuk Agar keluarga kita ini Bisa terbangun Sesuai dengan Tuntunan Allah Barangkali demikian Pak Cahyari Terima kasih Sudah hadir Di Baskat TV Terima kasih Pak Cahyari Terima kasih Bapak Ibu sekalian Terima kasih Seluruh sahabat Baskat TV Yang sudah hadir Pada kesempatan ini Jazakumullah khairan Kita tetap dengan Hamdalan doa Kafaratul majlis Alhamdulillah Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih